Intro Setelah sekian lama menanti keputusan dan akhirnya pada hari ini Presiden Muda Syed Sadik Syed Abdul Rahman bakal menarik diri dan menarik sokongan terhadap Kerajaan Anwar Wow Adakah ini salah satu cobaan yang amat-amat mengejutkan Adakah Muda bakal menyertai dan memberi sokongan penuh kepada Perikatan Nasional dan akan menentang Kerajaan Anwar Disebabkan pendedahan ini apa yang dikatakan Presiden Muda iaitu Syed Sadik Syed Abdul Rahman pada hari ini mengatakan bahawa dua penggal ketika Pakatan Harapan membuat pertemuan parti mudah diketepikan Adakah ini salah satu kebenaran yang muncul dan yang dinyatakan di dalam media seperti yang saya katakan sebentar tadi Adakah mudah bakal menarik sokongan untuk menyokong Kerajaan Anwar dan akan menyokong Perikatan Nasional yang dipengerusikan Tansri Muhyiddin Yassin Ini sangat mengejutkan Oke baiklah Sebelum saya meneruskan isu yang tergempar mohon kiranya pertimbangkan tolong tekan butang subscribe dan kongsikan video ini Terima kasih semua Di dalam media ini berkata Sebelum itu saya ingin memberitahukan kepada anda bahwa isu yang saya ambil pada hari ini ialah mudah sudah berputus asa untuk ingin menyertai Pakatan Harapan Di dalam Malaysia Kini berkata Setelah berbulan-bulan dibiarkan dalam tandatanya berhubung permohonan untuk menyertai Pakatan Harapan Presiden Muda Sid Sadik menuntut jawaban berhubung status permohonannya berhubung status permohonan parti tersebut Presiden Muda itu juga berkata dan telah membuktikan kesetiaan dan berdiri bersama pengurusi Pakatan Harapan yaitu Anwar Ibrahim sebelum dan semasa dan selepas pilihan raya umum ke-15 Alipaliman Muar dua penggal itu juga berkata tiada jawaban yang jelas sehingga hari ini tidak ada kata putus yang diputuskan Presiden Pakatan Harapan yaitu Anwar Ibrahim Katanya Katanya Presiden Muda saya secara peribadi telah bertemu dengan Perdana Menteri juga untuk membincangkan perkara ini mudah dimaklumkan sebelum ini bahwa isu ini akan dibincangkan di peringkat Majlis Presiden Pakatan Harapan tetapi sekarang saya rasa sudah tiga mesyuarat berlalu dan kami mudah masih belum mendapat respon mudah menghormati rakan-rakan kami dalam Pakatan Harapan dan Kerajaan apa-apa pun jawaban yang mereka berikan kami akan terima tetapi apa yang kita inginkan sekarang adalah kami perlukan jawaban supaya ada kemuktamat untuk proses ini adakah ini salah satu petanda bahwa memang se-presiden mudah bakal menarik sokongan dan menyokong perikatan nasional yang diketuai Tansri Mudim Yassin ini salah satu keujutan buat seluruh rakyat Malaysia coba anda bayangkan jika mudah menarik sokongan adakah Kerajaan Anwar bakal terjejas seperti yang telah kita tahu majority golongan-golongan mudah akan menyokong Presiden mudah yaitu Sid Sadiq ini sangat mengejutkan buat seluruh rakyat Malaysia menurutnya pertemuan bukan sahaja dilakukan bersama Presiden PKR tetapi juga pimpinan tertinggi daripada parti komponen Pakatan Harapan yaitu Presiden Amanah Muhammad Sabu Setiausaha Agung Dab Antoni Lok serta pimpinan dari berbagai peringkat seperti yang dinyatakan di dalam media ini pada September lalu hasrat mudah untuk menyertai gabungan itu dikatakan telah terlambat untuk membuat pemprosesan permohonan parti bersama Pakatan Harapan Anwar juga kemudian pada Oktober dilaporkan berkata Pakatan Harapan dan mudah akan bekerjasama dalam PRU15 namun apa yang dikatakan Presiden mudah pada hari ini sudah tiga penggal mudah diketepikan dalam satu unit maksudnya meeting mesyuarat ini sangat mengejutkan pada masa yang sama berkata Majlis Presiden memutuskan ia akan diteruskan sebagai Pakatan Pilihan Raya pada ketika itu karena menurut Ali Parlimen Pope Dixon itu ia perlu mendapat kelulusan daripada ROUS untuk menjadi parti komponen Pakatan Harapan mengulas selanjut Syed Sadik mengulangi bahwa dia tidak mengharapkan sebarang jawaban maaf jawatan sebaliknya berharap supaya menjadi sebahagian daripada pembuat keputusan dalam isu melaksanakan dasar-dasar dan menentukan masa depan negara tetapi sampai masa kini Presiden Muda belum mendapat apa-apa surat ataupun belum dipanggil untuk diberikan keterangan adakah bahwa Muda ini diambil untuk menyertai Pakatan Harapan namun di dalam isu ini Anwar ketika PRU15 lalu dia berkata bahwa akan bekerjasama dengan Muda untuk memenangi PRU15 sekarang ini Anwar telahpun berjaya dan dilantik sebagai Perdana Menteri ke sekolah Malaysia namun Presiden Muda masih belum mendapat kata putus bahwa adakah parti tersebut diambil masuk ke dalam Pakatan Harapan ini satu kejutan buat seluruh rakyat Malaysia ini permainan politik memang kita tahu ini satu permainan politik adakah Syed Sadik bakal menarik sokongan dan berputus asa untuk menyertai Pakatan Harapan dan seperti yang dikatakan tidak ada respon ataupun tidak ada surat ataupun Presiden Muda tidak dipanggil untuk diberitahu keterangan bahwa adakah parti muda diambil masuk ke dalam Pakatan Harapan itu yang Syed Sadik katakan dan sudah beberapa penggal mesyuarat ini parti muda diketepikan daripada mesyuarat khususnya mesyuarat penting berkaitan dengan PRN 6 negeri yang akan diadakan tidak lama lagi ini sangat mengejutkan buat saya dan anda semua seperti yang saya katakan tadi yang saya katakan tadi adakah muda ini bakal menyertai Perikatan Nasional dan menyokong Tan Sri Mudin apa yang dikatakan Syed Sadik ini merupakan kali kedua muda diketepikan daripada mesyuarat sek riteriat pada parti pemerintah selepas mesyuarat pertama pada 7 Februari yang diadakan di tempat yang sama nah ini bukan saya yang kata tapi presiden muda yang katakan bahwa partinya diketepikan kalau sudah begini ceritanya apakah tanda adakah presiden muda ataupun parti muda ini patut tinggalkan saja niatnya untuk menyertai Pakatan Harapan dan sertai Perikatan Nasional menyokong bekas Perdana Menteri Kelapan Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin jangan lupa tinggalkan komen anda apa sebenarnya yang telah terjadi dengan kerajaan Anwar sekarang ramai yang tidak tahu yang terjadi dalam kerajaan Anwar sekarang huru hara jadi dia pasti ramai yang tidak tahu seperti yang telah dinyatakan seperti yang telah kita tahu bahwa TPM Anwar TPM 1 TPM kanan Anwar yaitu Zahid Hamidi yang terlibat dalam 47 pertuduhan kes rasuah dan pengubahan masih belum ada kata putus dan saya pasti ramai diantara anda yang ingin bahwa Zahid Hamidi harus dibicarakan bukan sahaja parti bersatu ataupun presiden bersatu ini sangat mengejutkan buat seluruh rakyat Malaysia jangan lupa tinggalkan komen anda setakat saya mempunyikan dari saya untuk anda kita akan berjumpa lagi salam jumpa dan salam kenal bye bye selamat menikmati selamat menikmati